Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini kita masuk ke pertemuan 2 mengenai data preprocessing dan ini bisa kalian baca di bab 3 di book referensi kita. Nah, outline hari ini adalah saya akan mengenangkan apa itu data preprocessing dan juga ukuran dari kualitas data sama pekerjaan utama yang ada di dalam data preprocessing yang terdiri dari data cleaning, data integration, production, transformation, dan distribution. Jadi kita masuk mengenai kualitas data. Nah, kenapa perlu dilakukan preprocessing? Karena kemarin seperti yang saya sampaikan bahwa ada banyak kemungkinan data itu mengandung error, atau mengandung noise, atau juga perlu dilakukan transformasi dan sehingga diperlukan preprocessing untuk menjamin kualitas data itu sendiri. Jadi, ukuran dari kualitas data itu ada beberapa dimensi. Pertama adalah dari sisi akurasi. Jadi akurasi ini kita mesti cek apakah data itu benar atau data itu salah, akurat atau tidak, apakah terdapat noise atau tidak di dalamnya. Dan ukuran yang kedua adalah kompetensi, kelengkapan. Tentu ketika kita ingin menggunakan data untuk kelengkapan infaransi terhadap populasi, kita harapkan bahwa tidak terjadi memrespon. Nah, kompetensi ini sangat penting untuk kemudian kita cek apakah ada data yang tidak terekam ya, atau data yang tidak tersedia, atau juga missing value. Yang ketiga, ukuran untuk menyatakan kualitas data adalah konsistensi. Jadi konsistensi itu adalah tidak adanya perbedaan ketika kita melihat data dari perspektif yang berbeda. Jadi data itu konsisten, meskipun kita lihat pada view ataupun pada oleh pengguna yang berbeda, melihat data itu sama, bentuknya sama dan kalinya juga sama. Yang keempat, ukuran kualitas data adalah time-dense. Jadi tentu kita sangat membutuhkan data yang up to date, data yang terkini. Jadi ketika kita punya data lengkap namun data itu sudah out of date, maka biasanya orang kurang tertarik dengan data tersebut. Yang berikutnya, believability. Jadi untuk menyatakan seberapa yakin kita menyatakan data itu benar. Jadi ini ada kaitannya dengan sumber data. Jadi ketika kalian mengambil data, mengambil atau memperoleh data, maka kalian mesti cek sumbernya apakah valid atau tidak. Itu sebagai cara pertama untuk menyatakan bahwa, untuk meyakinkan kita bahwa data itu benar. Dan selain itu, yang terakhir adalah interpretability. Jadi ukuran interpretability ini menyatakan seberapa muda data itu bisa kita pahami. Bisa dimengerti oleh pengguna data itu sendiri. Jadi ada enam ukuran untuk menyatakan kualitas data. Dan kualitas data itu tidak diukur dari akurasi saja. Jadi ada complexness, konsistensi, time-dense, terus juga kepercayaan dan kemudahan untuk diinterpretasi atau dimengerti oleh pengguna. Nah, kenapa tadi ya kita perlu melakukan preprocessing? Karena kita ingin menjamin kualitas data itu tetap baik. Sehingga kita perlu melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah melakukan cleaning data atau pembersihan. Apa saja yang bisa kita lakukan, nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi contohnya kita mengisi yang missing value ketika terjadi data tadi tidak terukur dengan baik ya. Atau kita perlu melakukan smoothing data-data yang noise atau identifikasi serta membuang outlier dan memperbaiki inconsistensi. Itulah yang bisa kita lakukan dengan data cleaning. Jadi bagaimana permasalahan-permasalahan yang terkait di dalam data itu sendiri, baik itu noise, outlier, missing value atau tidak konsisten, itu kita bersihkan. Bersihkan di sini konteksnya bukan hanya, bukan menghapus ya, tapi lebih kepada treatment kita untuk mengolah data, untuk memperponsessing data tersebut. Nah, tidak lukut juga adalah integrasi data. Jadi data yang kita gunakan itu tidak hanya bersumber dari satu sumber ya, kita perlu menggabungkan beberapa sumber. Jadi integration ini masuk dalam fase prosesinya. Lalu data reduction. Jadi data reduction ini seringkali, apalagi era sekarang ya, bahwa data itu sangat beragam, jenisnya juga sangat beragam dan sangat besar. Tentu ini mengakibatkan dimensi dari data itu juga besar. Nah, di dalam data reduction kita akan pelajari bagaimana mereduksi dimensi, mereduksi dari sisi size atau volume, dan juga mengkompresi, mengkompres data tanpa mengurangi insight ataupun merusak dari data itu sendiri. Dan fase yang terakhir adalah data transformation dan diskretization. Jadi bagaimana kita mengubah, mentransformasi data, baik itu dengan melakukan scaling atau melakukan normalisasi, dan juga nanti kita akan pelajari konsep hierarchy generation. Nah, baik kita bahas satu persatu data cleaning. Jadi data real world itu kebanyakan kotor. Jadi kalau kalian membaca artikel mengenai misalkan big data, maka bisa tidak jarang ditemukan bahwa 50 persen data itu tidak bisa terpakai. Ya, karena kotor gitu ya. Nah, potensi kenapa itu data kotor itu ya sangat banyak penyebabnya. Bisa jadi karena kesalahan instrumen, kesalahan misalkan kita mengambil data dari survei atau sensus, ada kesalahan dari instrumennya, misalkan kotornya, atau misalkan pertanyaan yang tinggi ku. Atau juga bisa kesalahan dari human atau computer error. Jadi ketika kita meng-input data, meng-entry data, bisa jadi kita typo. Tidak salah menuliskan data dengan benar. Atau ya mungkin karena kesalahan input dari manusia, ataupun bisa juga kesalahan dari software yang kita gunakan untuk meng-input, ataupun kesalahan jaringan, ada keusakan jaringan yang menyebabkan transmission error. Nah, ini menyebabkan beberapa hal. Pertama, datanya tidak komplit, tidak lengkap. Tidak lengkap ini bisa dimaknai dengan ada beberapa variable yang tidak memiliki nilai, yang disebut dengan liking attribute value. Jadi, atribut-atribut tertentu yang seringkali itu adalah atribut yang ingin kita ketahui, justru disebut dengan attribute of interest itu masih memiliki kosongnya nilainya, atau mission value. Atau incomplete itu juga bisa karena data itu berbentuk, solid data itu dalam level agregat. Jadi ketika kita ingin membuat model dari data misalkan dari pribadi ya, atau misalkan dari level yang lebih kecil itu tidak bisa. Karena data yang disediakan hanya level agregat, misalkan hanya level kebupaten, kota, sehingga kita mau analisis tingkat kecamatan, atau pelurahan itu tidak bisa. Nah, incomplete ini misalkan, oh occupation saat ini, pada saat pencacahan, atau pada saat pengambilan data, occupation-nya itu tidak ada, sehingga seringkali kita tulis seperti ini saja, gitu ya, occupation sama dengan tanda petik. meskipun beberapa hari setelah penghubungan data, itu ternyata orang itu bekerja, namun datanya tidak ada. Itu yang konflik ya. Yang kedua adalah noisy. Jadi noisy itu adalah error, atau error itu akibat besarnya varian, besarnya varian, atau bisa juga karena error kesalahan penulisan, yang menyebabkan error, noise, dan outlayer. Siap-siapnya misalkan kita memasukkan salary. Nah, pada saat kita menggunakan software untuk meng-input data itu, software tidak dipasang role validasi bahwa salary itu haruslah positif, harus minimum berapa rupiah, kayak gitu. Jadi ketika terjadi kesalahan kita input yang 10, ini masih bisa diterima. Yang berikutnya adalah inconsistent. Jadi inconsistent ini lebih disebabkan adanya perbedaan di dalam data tersebut memiliki perbedaan dari sisi kode ataupun penamaan. Contohnya misalkan kita ingin merekam informasi usia orang itu. Nah, mungkin di suatu database, di suatu departemen, dia menyimpan dalam bentuk usia langsung, usia age atau turuan hamun. Ada juga yang menyimpan dalam bentuk tanggal lahir, misalkan tanggal, bulan, dan tahun. Nah, ini adalah dua bentuk yang berbeda, baik itu kode atau nending yang berbeda, yang menyebabkan data tidak konsisten. meskipun mungkin pada saat penyantrian pertama datanya konsisten, sama. Namun seiring berjalan waktu, kalau kita simpan dalam bentuk age, itu kan harus diupdate ya. Seperti setahun sekali minimal diupdate age. Sehingga ketika kita hitung usianya, baik itu dari age itu sendiri maupun dari first year, terjadi perbedaan. Ya, karena tadi penggunaan kode ataupun penggunaan nama istilah yang tidak. Misalkan, di satu sisi ada yang menggunakan, misalkan kita memakai variable rating, ada yang mengisikan 123, ada juga yang menggunakan istilah ABC. Nah, ini juga harus dilengkapi dengan neka datanya. 123 itu makanya apa? Apakah satu itu yang paling tinggi, atau apakah satu itu yang paling rendah? Begitu juga yang ABC. C, apakah itu paling tinggi, atau justru C yang paling tinggi. Nah, ini terjadi perbedaan-perbedaan, baik itu di data yang tidak diplikat, maupun di data yang diplikat. Yang berikutnya adalah, disepukai karena kejadian yang sengaja dilakukan. Misalkan kita penggunaan default. Misalkan pada saat penyantrian, atau pada saat pengumpulan data, kita tidak tahu tanggal lahirnya, karena orang itu lupa. Maka, kita menggunakan default. Misalkan Januari tahun berapa. Namun, ini tidak dirubah. Pada saat analisis, baru ditemukan error seperti ini. Kita disebut dengan dises, unmissing data. Nah, jadi intinya adalah, bahwa data itu tidak selalu tersedia. Jadi, jangan harap bahwa data itu lengkap, dan besar sekali kemungkinan bahwa data itu missing. Nah, bisa jadi banyak people tidak memiliki, atau memiliki missing pada beberapa variable, attribute, contohnya customer income. Customer income itu adalah sesuatu yang sensitif, informasi yang sensitif. Makanya kenapa DPS dalam survei DPS itu tidak. Caran sekali atau mungkin tidak pernah ditanyikan mengenai pendapatan atau income, namun lebih kepada pengelolaan. Karena hal-hal yang sensitif sebenarnya tidak bisa diperolah. Jadi, ini tadi seperti sudah saya sampaikan, kalau missing itu bisa disebabkan karena ada kesalahan dari peralatan yang kita gunakan, software, software yang kita gunakan, atau juga ketidak konsistenan pada saat data itu direkam, sehingga kita hapus. Kita menemukan tidak konsisten pada data. Yang tidak konsisten itu kita hapus, padahal data itu merupakan record yang penting. Atau bisa juga pada saat pengumpulan data atau pada saat kita mendesain questionnaire, data itu kita tidak entry. Karena kita merasakan, kita merasa bahwa data itu belum tidak digunakan pada saat analisis atau tidak dibutuhkan pada saat analisisnya tidak direkam atau tidak disimpan. Atau juga bisa jadi kesalahpahaman mengenai konsep dan definisi data. Sehingga data yang di input itu memiliki perbedaan atau konsepnya salah. Atau bisa juga bahwa perubahan incomplete publishing data itu disebabkan karena perubahan data itu tidak terkam. Misalkan data itu tadi diubah, namun proses perubahan data historinya tidak terkam. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk missing value? Salah satu tekniknya adalah kita melakukan inferensi atau melakukan imputasi untuk mengisi missing value. Jadi, ada beberapa. Ada beberapa di dalam, yang bisa kita lakukan untuk mengandalkan missing value. Pertama, namun ini tidak disarankan ya, adalah kita mengabaikan tupol. Jadi, mengabaikan tupol-tupol atau baris-baris di mana terdapat data-data yang kosong atau variable-variable yang kosong. Nah, usahakan kita dekati dengan pekerjaan, klasifikasi ya, klasifikasi. Nah, biasanya yang kalau terdapat kelasnya atau Y-nya yang kosong, itu biasanya kita abaikan. Nah, namun ini tidak disarankan. Tidak disarankan ya. Oke, cara yang kedua adalah ya kita isi missing value-nya. Begitu secara manual gitu ya. Kalau datanya tidak terlalu besar, kita isi secara manual itu boleh. Atau kita isi secara kontematis. Misalkan kita pisahkan yang missing ini menjadi kelompok tertentu. Misalkan kelompok unknown atau kelompok baru gitu ya. Atau bisa kita isi dengan, lagi cara paling cepatnya adalah rata-rata dari atribut tersebut atau rata-rata dari atribut dengan kelompok yang sama atau dengan kelas yang sama. Misalkan, atau dengan wilayah, region yang sama. Misalkan ada pengeluaran kosong gitu ya. Nah, kita bisa input dengan rata-rata pengeluaran berdasarkan di mana orang itu tinggal atau wilayah. Wilayah di mana orang itu tinggal. Dari itu level kabupaten kota ataupun level provinsi. Nah, yang paling memungkinkan, yang paling besar adalah kita melakukan inputasi. Kita membuat model gitu ya. Kita melakukan prediksi atau inference dari nilai yang kosong tersebut dengan menggunakan variable-variable lain yang tidak kosong. Ya, noise. Noisy data. Noise itu istilah lainnya adalah random error. Jadi, kesalahan-kesalahan yang sifatnya acak gitu ya. Atau juga variasi dari variable yang cukur. Nah, noise data itu bentuknya bisa incorrect attribute value. Incorrect attribute value, ya penyebabnya yang tadi seperti yang saya sampaikan. Dan noise itu bisa juga dalam bentuk yang lain. Misalkan dalam bentuk duplikat gitu. Nah, makanya kenapa ketika kalian belajar basis data di tingkat dua, itu ada yang namanya normalisasi. Jadi, normalisasi itu untuk mencegah bagaimana kalian mendesain basis data yang mampu mencegah duplikat. Baik itu duplikat dari sisi recordnya ataupun dari sisi variable-nya itu. Karena adanya duplikat itu bisa menyebabkan data itu tidak konsisten. bisa menyebabkan juga data itu apa namanya, tidak konsisten. Sehingga menyebabkan kita bingung mana ini data yang benar. Nah, noise itu juga bisa disebabkan karena incomplete data tadi ya. Oke. Nah, bagaimana melakukan, menghandle noisy data? Kita bisa lakukan binding. Binding. Jadi, binding itu adalah kita membagi, melakukan pengurutan pada data, kemudian kita lakukan paktisi, misalkan dengan equal frequency ya. Kemudian kita lakukan smoothing. Jadi, itu bisa smoothing dengan nilai latarannya, gitu ya. Smoothing dengan nilai mediannya atau smoothing dengan cakupan dari binnya, boundary dari binnya. Atau bisa juga kita gunakan smoothing dengan regresi. Jadi, membawakan smoothing dengan cara memfitting data ke dalam fungsi regresi. Sehingga, fungsi regresi, kita ingin memprediksi nilai variable, misalkan misalkan saya inokrasikan dengan variable Y dengan menggunakan variable-variable X. Nah, bisa juga kita manfaatkan clustering. Nanti kan kita pelajari di materi sekolah UPS. Bagaimana dengan clustering kita bisa mengeteksi dan membuang outlier. Atau juga untuk menghandle nilai data, kita cari penyebabnya, gitu. Penyebabnya dengan cara misalkan kita melakukan inspeksi, kita rulut lagi ke belakang. Apa sih penyebab dari nilai sini? Apakah terjadi kesalahan pada saat itu data atau memang kesalahan dari equipment yang kita gunakan. Oke, jadi data clinging ini adalah suatu proses ya. Data clinging itu suatu proses. Jadi, ya namanya preprocessing gitu ya, namanya preprocessing itu menghabiskan waktu hampir 70 sampai 80 persen dari data mining. Dan memang ini adalah hal-hal yang krusial di dalam data mining. Nah, data clinging itu adalah suatu proses. Sehingga, ya namanya proses itu butuh waktu yang cukup ya, betul-betulnya gitu kan. Dan di sini kita lakukan berkali-kali gitu. Nggak bisa langsung dalam satu pekerjaan langsung clean data ini ya. Oke, nah intinya bagaimana kita melakukan data clinging? Nah, bisa jadi dengan pengecekan tadi gitu. Pengecekan noliznya, pengecekan player, pengecekan mesin data atau info data. Dan juga kalian bisa mendeteksi apakah ada diskrepansi perbedaan. Nah, kalian bisa gunakan metadata. Itulah pentingnya metadata. Jadi, metadata itu menjelaskan apa sih maksud dari variable yang ada di dalam data itu gitu ya. Bumi ini itu mengharusnya apa. Mungkin nggak sih misalkan pengeluaran untuk masyarakat misalkan suatu kota itu sampai 2 miliar per bulan gitu ya. Nah, kita kembalikan lagi kepada konsep dan definisi serta domain dan rentang untuk nilai yang dikatakan normal gitu ya. Dikatakan normal untuk data tersebut, variable tersebut. Oke. Terus dulu kita mesti cek apakah ada field overloading. Field overloading itu apakah ada atribut-atribut yang sebenarnya menyatakan hal yang sama tapi duplikat gitu. Jadi, kita menggunakan atribut age tadi ya. Ada pertanyaan usia. Namun ada juga pertanyaan mengenai tanggal lahir. Itu kan menyatakan hal yang sama sebenarnya. Namun dituliskan menjadi 2 variable yang berbeda. Jadi, semenangan field overloading. Nah, kita juga bisa gunakan pengecekan uniqueness role. Jadi, uniqueness role itu misalkan kita buat suatu, misalkan kita menggunakan variable, di mana variable itu tidak boleh sama antara satu orang dengan orang lainnya, satu responen dengan responen lainnya. Maka, kita mesti gunakan uniqueness role ya. Dan ada alat-alat lainnya gitu. Berarti itu kalian bisa gunakan alat komersial untuk mengecek gitu ya. Apakah ada di step-on sini dalam data tersebut. Apakah ada perbedaan ketidak konsistenan dalam data. Ya. Berikutnya adalah data integration. Nah, data integration ini adalah suatu proses di mana kalian harus mengkombinasikan atau mengawinkan data dari berbagai sumber gitu ya. Nah, bisa jadi ketika kalian semakin advanced, semakin tajam analisis di dalam data miningnya, bisa jadi kalian butuh data tidak hanya data mainnya, data utamanya, tapi juga kalian butuh data-data pendukung gitu ya. Nah, bagaimana data pendukung ini atau data dari sumber lain, sumber yang terjadi, bisa dikonekkan, bisa dihubungkan satu sama lain. Nah, kalian bisa, kalian harus memperhentikan skema pada saat melakukan integrasi. Misalkan, ya tadi, kalian bisa gunakan meta data. Misalkan saya mau menghubungkan data penduduk gitu ya, dari BPS dengan data Ducatil. Misalkan, maka apa sih yang bisa menghubungkan antara data penduduk BPS dengan Ducatil? Apa ya Q-nya? Nah, Q-nya bisa jadi dituliskan dengan menggunakan nama yang berbeda. Mungkin salah satunya adalah menggunakan istilah etika gitu ya. Namun di BPS menggunakan istilah lain. Meskipun sekarang konsepnya sama ya. Atau misalkan, saya ambil contoh misalkan, saya ingin melakukan mining pada data transaksi penjualan dari beberapa atau dari seluruh minimarket atau seluruh minimarket ya. Misalkan minimarket A, ya, DREMA, gitu, di Jakarta. Maka saya harus gabungkan semua kontor-kontor atau semua minimarket-minimarket yang ada di Jakarta. Maka saya mesti cek gitu dari basis datanya. Apakah, apa yang bisa menghubungkan data satu lokasi, minimarket di lokasi satu dengan lokasi yang lain. Meskipun bisa jadi, misalkan kita hubungkan dengan customer ID. Bisa jadi customer ID penulisannya tidak. Ada yang menuliskan entah customer ID, ada yang menuliskan cash ID, atau yang menuliskan cash agar. Maka penting sekali kalian mengulik lagi metadata ketika melakukan integrasi data. Nah, di dalam integrasi data, kalian juga harus memperhatikan entity identification. Entity identification itu ada. Identification itu artinya kalian mesti mengecek apakah data itu merepresentasikan orang yang sama atau objek yang sama. Misalkan, ada data penduduk. Nah, satunya ditulis di satu sumber, ditulis sejauh klientan. Namun, di sumber lain adalah William Clinton. Ini kalian harus curiga, apakah Bill Clinton dan William Clinton itu adalah orang yang sama. Mungkin kita familiar dengan nama Bill Clinton. Dan Bill Clinton itu nama lainnya, apa namanya, namanya itu adalah William Clinton. Jadi, bagaimana mendeteksi sebenarnya ini adalah objek atau intitas yang sama. Lalu juga pada saat melakukan integrasi data, kalian perlu mendeteksi dan mewasaikan konflik nilai. Jadi, bisa jadi entitas yang sama tadi ya. Misalkan, tentang Bill Clinton. Dia satu orang, tapi kialiknya berbeda. Satu disebut Bill Clinton, satu Bill Clinton. bisa juga disebabkan karena penggunaan representasi atau scale yang berbeda. Misalkan di Indonesia, Indonesia mengukur tinggi badan orang dengan centimeter. Namun, kalau di luar itu dengan menggunakan ukuran fit, ukuran kaki. Misalkan Indonesia jarak itu sering menggunakan representasi kilometer. Namun, di luar itu lebih sering menggunakan mil atau miles. Jadi, hati-hati ketika kalian membuat integrasi kita, mesti cek kembali konsep dan definisi serta ukuran atau unit yang dipakai di dalam data itu. Oke, nah, data ketika kalian melakukan integrasi data pasti akan menemukan redundansi. Redudansi itu apa ya, bisa jadi disebabkan karena ya tadi data yang sama gitu ya, variable yang sama ditanyakan atau disipkan di berbagai database yang berbeda. Nah, ada redundan ini sering terjadi ketika kita melakukan integrasi dari berbagai database. Nah, bagaimana menghentikan redundansi kalian harus pertama, yang sama seperti konsep di dalam basis data. makanya kenapa seperti yang saya sampaikan bahwa data mining ini memerlukan ilmu-ilmu lain seperti salah satunya dalam ilmu basis data. Jadi, object identification makanya kenapa di dalam basis data itu kita setiap tabel itu mempunyai primary key-nya untuk identifikasi mulai ini itu ya, ID dari setiap objek yang disimpan dalam tabel tersebut. Jadi, kalian bisa identifikasi objeknya apakah atribut yang sama itu bisa disampaikan atau bisa disimpan atau disimpan di dalam dengan nama-nama yang berbeda. Nah, kalian juga mengecek redundansi itu bisa jadi sebenarnya ini data yang derived. Datanya diturunkan nilai dari suatu variable yang diturunkan dari variable lain. Misalkan ada di dalam basis data itu disimpan pengeluaran atau pendapatan revenue. Namun ada kolom lain atau variable lain yang disebut dengan annual revenue. Sebenarnya annual revenue adalah data derived gitu ya. Sama seperti usia. Usia itu adalah data derived dari tanggal lahir gitu. Jadi, kalian bisa pertama kali kalian cek apakah ada variable-variable yang disimpannya derived. Nah, bagaimana sih mendeteksi adanya redundansi di dalam atribut? Kalian bisa gunakan analisis korelasi dan analisis covariance. Kok ada analisis korelasi dan covariance itu adalah ingin melihat apakah ada dua variable yang memiliki hubungan ya. Memiliki hubungan. Jadi, misalkan variable X1 akan meningkat. Itu akan diikuti dengan X2 yang juga meningkat. Ketika X1 turun maka diikuti dengan X2 juga yang menurun. berarti kan ada tanda tanya di sana apakah X1 dan X2 itu memiliki korelasi. Nah, ini review saja bagaimana sih kalian bisa mengukur korelasi. Jadi, di review kembali buka lagi ingatannya gitu. Bagaimana maupun korelasi dari beberapa variable. Maka di sini kita review saja. Kalau korelasi pada nominal data kalian bisa gunakan X2. dimana X2 itu adalah sigma dari pangkat observasi observasi yang sebenarnya dikulai dengan expected value-nya dipangkatkan terus dibagi dengan expected-nya. Jadi, semakin besar nilai X2 maka semakin cenderung semakin besar kecenderungan bahwa variable tersebut berkorelasi berhubungan. Nah, yang tertentu adalah kalian jangan salah menginterpretasi bahwa korelasi itu tidak ada hubungan dengan korelasi itu tidak sama dengan causalitas. Jadi, korelasi itu hanya menjelaskan ketika X1 berkorelasi dengan X2 X1 naik maka dikuti dengan X2 naik atau X1 naik kalau negatif maka X2 akan turun. Pergerakan yang searah atau toan arah bukan menyebabkan bukan causalitas. Misalkan saya bisa mengatakan bahwa jumlah rumah sakit dan jumlah jumlah rumah sakit dan jumlah kecelakaan atau pencurian kecelakaan mobil atau kecelakaan mobil itu di dalam suatu kota itu berkorelasi. Tapi bukan 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 berarti kecelakaan itu menyebabkan atau pencurian itu menyebabkan penyakitnya rumah sakit tidak ada hubungan causalitas. Ini contohnya misalkan misalkan di sini nominal misalkan nominal kalian bisa lihat perumus dari X2 itu di bab 3 kalian bisa lihat di bab 3 di sana dijelaskan misalkan di halaman 95-97 ini contohnya bagaimana kalian menghitung korelasi dari data nominal apakah saya bermain suka bermain catur apakah saya tidak bermain catur apakah saya suka science fiction ataukah saya tidak suka science fiction ini adalah nominal bagaimana mengukur apakah ada korelasi antara bermain catur dengan kesukaan science fiction atau tidak suka science fiction kalian bisa ukur dengan observasi diperlukan ekspektif dipotarkan lagi dengan ekspektif jadi semakin besar nilai case square-nya maka menyatakan bahwa nilai observasi akan lebih dari nilai ekspektif kalian atau semakin variabel itu semakin cenderung untuk berkorelasi bagaimana juga kalian bisa mengukur korelasi pada data numerik pada data numerik kalian bisa gunakan ukuran korelasi persen bagaimana nilainya itu dari min 1 sampai 1 min 1 itu berkorelasi negatif gitu ya jadi jika A itu besar maka B kecil kalau korelasi lebih dari 0 maka korelasi positif tidak naik maka dikuti dengan B naik semakin mendekati min 1 atau semakin mendekati 1 maka korelasinya semakin kuat itu kalau bisa dihitung menggunakan data numerik nah ini contohnya kalian bisa dengan menggunakan scatter plot ini hal awal ketika kalian mendapatkan data silahkan eksplorasi untuk tahu apakah ada korelasi antara atribut kalau atribut itu memiliki korelasi yang kuat maka ini nanti ada kaitannya dengan dimensional dimensionality reduction kalian bisa menganggap bahwa sebenarnya kalau A dan B ini berkorelasi kuat kalian tidak apa-apa memangkah salah satu variable tersebut jadi untuk mengeteksi apakah ada redundan sehingga redundan itu perlu kita kuat ini atau bisa juga kalian menggunakan covariance jadi covariance ini mirip dengan korelasi dimana covariance dimana ketika kalian menghitung ya tadi ya person correlation itu kan basicnya adalah nilai covariance jadi jika covariance A B lebih dari 0 maka misalkan kita ingin mencari covariance dari dua variable A dan B covariance A dan B lebih dari 0 maka A dan B itu cenderung untuk nilainya lebih besar dibandingkan expected halunya kalau covariance A itu kurang dari 0 maka A itu cenderung akan lebih besar dari expected halunya sedangkan B dia akan cenderung lebih kecil dibandingkan expected halunya oke ini covariance jadi kalian bisa gunakan tadi ya correlation analysis atau covariance analysis untuk menyatakan apakah untuk mendeteksi awal gitu ya sebenarnya mendeteksi awal apakah atribut tersebut redundant atau tidak nanti redundant juga ini efeknya kepada size dari data itu ya ukuran dari data itu jadi semakin banyak variable yang kalian pakai gitu tentu dari sisi size-nya juga semakin besar oke berikutnya adalah data reduction ya bagaimana data reduction ini penting ya data reduction itu intinya adalah bagaimana kita memperoleh bentuk yang sudah direduce di istilahnya yang sudah di compress di shrinking gitu ya dibuat tidak terlalu besar gitu ya dalam bentuknya lagi kecil baik itu dari sisi ukuran maupun dari sisi dimensi namun tetap menghasilkan analytical result yang sama gitu ya ini ada kaitannya dengan hardware ketika kita mungkin kita punya komputer yang terdata speknya tidak bisa mengolah data secara keseluruhan gitu nah kalian bisa gunakan data reduction jadi bagaimana mendapatkan bentuk data yang lebih simple gitu ya lebih kecil namun tidak mengeluangkan atau tidak mengubah hasil dari analisisnya jadi ya kendalanya adalah mungkin karena kita punya komputer yang speknya tidak terlalu tinggi atau bisa juga kalau datanya terlalu besar waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan melakukan analisisnya itu sangat lama gitu jadi sangat penting sekali untuk mendapatkan data yang lebih simple atau lebih sederhana nah data reduction itu kita bisa lihat dari tiga sisi kita mereduksi apanya dulu pertama kita bisa lihat dari sisi mereduksi dimensinya gitu ya mereduksi dimensinya itu artinya kita membuang atribut-atribut yang tidak relevan atau tidak penting dalam analisis kita gitu atau membuang atribut yang tadi atribut-atribut yang redundant ya dimensional reduction nah ini kita bisa gunakan worklet transformation atau yang sudah kalian pelajari bisa membuat komponen utama atau principle component analysis nah ini yang paling sering dipakai di dalam machine learning kita melakukan yang namanya feature selection atau attribute selection jadi kita tidak melibatkan semua attribute kita melibatkan attribute-attribut yang informatif saja kita disebut dengan feature subject selection feature creation itu tadi dari sisi vertikal dari sisi dimensinya nah data reduction juga bisa dari sisi numerosity-nya artinya kalian apa ya dari sisi keberagamannya dari sisi keberagamannya jadi datanya terlalu setelahnya apa ya terlalu besar variannya kalian bisa simpalkan itu dengan menggunakan regresi atau local linear model kalian bisa juga gunakan instagram instagram itu ada yang kita cek lalu bisa gunakan clustering atau sampling atau bisa juga data cube aggregation jadi bagaimana kita mendapatkan makna yang sama namun dari sisi dimensi dari sisi keberagaman datanya itu bisa kita simpulkan yang kedua strategi yang kedua strategi yang ketiga adalah dari sisi size datanya nah biasanya size data ini kita compress kita kita remove remove data-data yang setelahnya duplikat sudah pasti logotrikat atau kita mengurangi import datanya jadi ini nah kenapa dimensi dimensionality reduction itu menjadi penting karena kalau kita punya data dengan dimensi yang sangat besar itu nanti akan terjadi yang namanya course of dimensionality jadi course of dimensionality itu benar-benar dimensi jadi ketika dimensinya semakin meningkat maka data itu akan semakin sparse sparse itu kalau ibarat matrix kalian punya matrix yang ordonya besar ya kan matrix yang ordonya besar namun banyak data-data yang bolong data-data ini bukan karena misi yang tahu cuman memang sparse ibarat sparse itu kayak kalian melihat bintang di langit namun bintangnya nggak rapat-rapat satu ada di sini satu ada di sana jadi misalkan gini saya kasih contoh di dalam text mining kalau saya mau mining atau melakukan analisis dari skripsi kita bayangkan kalau skripsi saya ambil skripsi anak SE maka kalau saya gunakan dimensinya itu sebagai kata direpresentasikan sebagai kata maka akan ada berapa banyak dimensinya itu akan ada sebanyak kata yang digunakan unik kata yang digunakan di dalam skripsi itu bisa jadi 1000 bisa jadi 2000 unik kata ketika saya tambahkan lagi dengan dokumen-dokumen lain misalkan kalau sesama SE mungkin ya sama lah kalau kata yang dipakai tapi saya gabungkan dengan anak SK saya gabungkan dengan anak-anak komputasi itu kata yang digunakan semakin beragam unik katanya pun semakin beragam misalkan mungkin di SE tidak ada istilah software namun di KF software sering dipakai jadi dimensinya besar course of dimensionality itu tadi kenapa kita harus melakukan dimensionality deduction nah pergunaan lainnya adalah ya tadi ya kita menghindari course of dimensionality kita juga bisa mengeliminasi irrelevant feature feature-feature yang tidak kepakai kita mau mining gitu ya mining bagaimana sih prestasi dari mahasiswa lalu gak pakai NIM juga ikut kita mining apakah ada efek NIM untuk prestasi mahasiswa tidak ada ya apakah NIM tertentu dia akan prestasinya akan tinggi NIM terlalu prestasinya akan kelaik itu tidak ada itu disebut dengan error fun feature terus juga dimensionality reduction ini bisa membantu kita menghilangkan atau mengurangi noise jadi mengurangi random error yang ada di dalam data itu dan tentu dengan mengurangi dimensi ini akan mengurangi waktu dan juga memori yang dibutuhkan saat kita melakukan data mining dan juga tentu ketika dimensinya itu semakin sedikit maka kalian mau visualisasi datanya itu semakin mudah ya gitu nah tekniknya tadi ada waflat transform tersebut komponen bisa juga kalian membuat model untuk waflat feature fashion nah oke waflat ini ini saya skip dan tidak perlu bisa diambil detail nah ini principle component analysis jadi kalian bisa pakai ini benar-benar paling sering dipakai dibandingkan konflik transform ya atau rear transform jadi korrear dengan oflat transfer adalah membuat dimensi yang lebih setelahnya mengubah matrix ini ke dalam suatu dimensi dimana dimensi itu bisa satu variable itu merupakan jambungan dari beberapa variable lain nah principle komponen analysis ini bagaimana kalian menggabungkan menjadi komponen utama gitu ya komponen-komponen utama dimana komponen-komponen utama itu masih tetap menyimpan variasi dari data gitu ya dengan berapa ya kurang lebih 80% dari variasi dari data itu ya jadi tetap variasi dari data itu ter-cover gitu ya hanya saja direpresentasikan dalam dimensi yang lebih sedikit dengan komponen sama nah ini kalian nanti akan ada tugas terhadap PCA saya minta kalian menjelaskan kembali atau melakukan dimensional introduction dengan menggunakan PCA dengan cara kalian ingat step-by-step dari PCA itu kalian bisa hitung ya kalian bisa hitung kalian buat covariance maksudnya lalu dari covariance maksudnya itu kalian bisa hitung agent factor-nya gitu ya untuk mendefinisikan new space atau mendefinisikan komponen baru dari data itu gitu ya sehingga kalian tahu gitu ya tahu komponen mana yang kuat mana komponen yang lemah jadi komponen yang kuat itu ketika variasi dari data itu mampu tercakup lebih banyak digunakan dengan menggunakan komponen lain nah ini selain PCA dimensional reduction juga bisa dilakukan dengan attribute sub-collection jadi daripada ini adalah salah satu cara kita mengurangi dimensinya yaitu kita subset kita pilih saja gitu kita pilih saja subset jadi attribute-nya daripada kita mengambil semua kita ambil subset-nya nah subset-nya itu mana sih yang kita ambil tentu yang informatif ya dengan cara pertama sudah pasti menghilangkan attribute dengan attribute kita mengambil salah satu attribute yang ada dua saja mengambil attribute yang menghilangkan attribute yang tidak relevan misalkan tadi kalau saya meminding data pada prestasi mahasiswa mungkin student ID atau name itu tidak relevan itu hanya digunakan sebagai identifikasi saja mana sih ini mahasiswa yang mana sih ini penilai ini apa sih tapi tidak ID atau name itu tidak oke ya nah atau bisa juga kalian lakukan sinahoristik horistik itu kalian bisa lihat dari stepwise aggression ya nah stepwise jadi stepwise itu kalian ambil dulu bisa juga dengan apa ya kalian ambil satu attribute gitu kan kemudian kalian hitung kita kalian lakukan significant test gitu kan kemudian kalian ambil lagi atributnya gitu hitung lagi significant test sampai berapa atribut ya significant test itu turun gitu atau kebalikannya kebalikannya kalian gunakan kalian gunakan pertama banyak seluruh atribut reduksi satu per satu apakah ada terjadi pengurangan dari significant testnya atau peningkatan gitu ya jadi kalian bisa gunakan semacam apa sih istilahnya satu per satu gabungkan atau gunakan semua ukurannya satu per satu attribute creation attribute creation itu bisa juga kita gunakan sebagai alat untuk mereduksi dimensi jadi attribute creation itu dimana kita membuat attribute baru yang mampu mengcapture informasi-informasi yang penting dari data set ya jadi membangun kok membangun atribut baru bukannya itu mau menambah tidak tapi gini kita membangun atribut baru kemudian atribut baru itu bisa jadi gabungan dari beberapa atribut kaligus gitu beberapa original atribut kaligus dimana beberapa atribut original itu adalah atribut-atribut yang sifat informatif jadi kita gabung menjadi satu atribut baru atribut baru itu mesti menangkap informasi yang penting di dalam yang disampaikan oleh atribut-atribut tadi gitu ya nah ini konsepnya sebenarnya sama seperti PCA tapi kalau PCA itu tidak menghasilkan dua komponen saja kalau di dalam atribut creation lebih spesifik pada ini sebenarnya makanya kenapa disini lebih dibutuhkan setelahnya domain spesifik domain spesifik itu adalah atau one domain atau background dari data yang kita olah nah berikutnya adalah numerosity reduction jadi kita mereguse numerang volume semua data dengan memilih alternatif jadi memilih alternatif itu adalah mengambil bentuknya lebih sederhana dari data itu nah kalian bisa gunakan baik itu pendekatan parametrik ataupun nomor parametrik jadi kalau parametrik itu misalkan daripada saya mengikuti semua data gitu ya saya bangun satu model saja gitu ya data model regresi jadi saya cek dulu nih apakah data itu dengan asumsi ya dengan asumsi bahwa data yang kita punya itu fit ke dalam suatu model nah nanti yang kita simpan itu tidak semua dia ada ke aslinya tapi parameter-parameternya saja gitu parameter-parameternya ada di dalam model atau kalian bisa gunakan non-parametrik method jadi tidak ada asumsi model yang kita bangun juga ada asumsi yang harus dipenuhi gitu ya nah biasanya ini menggunakan teknik and supervise ini dan juga kalian bisa gunakan teknik sampling nah sudah terjadi pada saat MPC gitu ya atau bisa gunakan histogram ya ini kalau parametrik data reduction jadi daripada kita memakai semua data data itu kita buat dulu dalam suatu model yang asumsi kalau data itu model tersebut ya nanti yang kita gunakan adalah yang kita simpan untuk analisis berikutnya yang adalah parameter dari model itu baik itu linear regression kalau y-nya itu adalah numerik ya dalam skala ataupun multiple regression kalau misalkan dari multiple regression itu kalau misalkan response variable-nya itu bisa memodalkan sebagai linear function fungsi linear dari multidimensional feature vector jadi feature-nya itu ada banyak X-nya itu ada banyak dari satu atau log linear model jika Y-nya itu nominal ini sebenarnya review saja regression analysis regression analysis ini bagaimana bisa merepresentasikan data diringkas dalam suatu model gitu ya ini contohnya regresi sederhana jadi kalau kita punya banyak variable kita bisa memuatkan dalam suatu model regresi yaitu yang kita simpan adalah parameter-parameter dari regresi itu saja oke kalau linear model nah histogram histogram ini juga bisa digunakan untuk mereduksi data jadi ya inti dari histogram itu kan adalah kita membagi data menjadi beberapa bucket beberapa wadah-wadah nah istilahnya beberapa bagan histogram itu dan di mana kita bisa dalam histogram ini kita bisa dekati dengan cara equal width artinya equal dari marketnya itu range-nya sama gitu ya market range-nya yang sama misalkan kita mau representasikan daripada data esat bagam gitu ya misalkan pengeluaran gitu makanya saya bagian dalam histogram misalkan saya buat dari mulai 1 juta sering kurang dari 1 juta kemudian 1 juta sampai 5 juta 5 juta sampai 10 juta dan sebagian itu kan data-nya semakin istilahnya semakin lebih simple gitu itu kalau range-nya sama atau equal width atau kalian juga bisa gunakan equal frequency jadi equal frequency ya kita ambil per 10 per 10 atau misalkan per 100 per 100 frequency atau keangkotaan dari masing-masing marketnya jadi kalau ibaratnya equal width itu X-nya itu sama ya kalau equal frequency itu Y-nya sama tapi X-nya bisa beda lebarnya bisa beda nah atau untuk mereduksi juga kalian bisa gunakan cluster jadi kalian mengambil mengolahnya dari cluster-cluster yang besar saja gitu ya sedangkan cluster-cluster yang kecil itu kalian anggap sebagai noise gitu atau bisa juga kalian menggunakan sampling gitu mungkin karena keterbatasan untuk mengolah semua data atau misalkan kalian punya 10 juta record gitu kan namun komputer dari sisi waktunya tidak memungkinkan untuk mengolah 10 juta record ya 10 juta record itu kalian ambil 10 juta nya saja bagaimana ambil 10 juta nya kalian bisa gunakan sampling jadi sampling ini digunakan untuk mereduksi keberagaman dari data nya nah tentu kalian mengambil 1 juta nya adalah 1 juta sampel yang representatif gitu meskipun hanya 1 juta kalian 1 juta ini masih bisa menguapili data dari 9 juta record lainnya gitu nah teknik sampling kita remove saja sorry kita review saja jadi kalian bisa gunakan yang paling sederhana simple random sampling jadi simple random sampling artinya setiap record itu memiliki probability yang sama untuk perpilih menjadi representatifnya atau kalian juga bisa gunakan sampling dengan replacement jadi kalian ambil suatu objek gitu ya terus kalian kembalikan pakai objeknya terpilihnya data tidak gitu ya atau video represent atau kalian bisa gunakan stratified sampling jadi kalian praktisi data set ke dalam strata-strata kemudian dari setiap strata itu kalian ambil sampel yang sifatnya lebih kepada proporsional daripada masing-masing strata-nya nah biasanya stratified sampling ini kalian gunakan ketika bertemu dengan data yang minceng atau sepuluh pentah ya seperti ini ya ini with atau without replacement ini di review saja ini kalian bisa gunakan stratified sampling gitu ya ini raw datanya seperti ini kalian buat strata-strata di dalam datanya kemudian kalian ambil beberapa sampel baik itu kalian bisa gunakan sampel random sampling gini ya di dalam masing-masing sampel tanya atau kluster ini untuk supaya tiap sampel yang terambil itu mengukili stratanya atau mengukili klusternya atau bisa juga untuk merenumerasi kalian gunakan data cube aggregation jadi data cube aggregation itu ibarat kalian melihat kalian bisa buka di sini di halaman saya minta kalian untuk buka ya bukunya kalian bisa lihat di halaman sebentar kalian bisa lihat di halaman nah ini halaman 110-111 misalkan contohnya saya ingin mengolah data jadi memaini data penjualan dari minimarket ya minimarket sekolah provinsi DKI Jakarta nah datanya itu besar sekali misalkan disitu ada data transaksi penjualan perharian gitu ya ada juga disimpan ya penjualan perharian bahkan setiap detik datanya mengalir datanya ada transaksi penjualan atau kemudian di setiap bulan setiap hari setiap jam bahkan setiap detik ada nah misalnya jadi begini kalian lakukan aggregation jadi daripada langsung mengolah raw data mikrodatanya data transaksi individual individual transaction karena lebih mengolah data yang sifatnya aggregation gitu jadi daripada saya mengolah yang sifat individual mikro sekali gitu ya saya lakukan aggregation misalkan kita tahu misalkan berapa sih uang yang dibayarkan ataupun jumlah amount dari single transaction tapi saya gabungkan misalkan saya lakukan cube aggregation saya buat agregasi penjualan per misalkan per bulan per wilayah misalkan DKI Jakarta saya beli menjadi 4 wilayah 5 wilayah misalkan utara barat timur misalkan yang besar gitu per hari atau kalau misalkan masih besar datanya kita buat misalkan per hari tapi kita buat dalam per bulan gitu begitu juga dengan itemnya itemnya nggak perlu di munculkan dalam single transaction misalkan dari single transaction pertama misalkan detergen boleh jadi kan kolonya satu namun saya aggregatkan gitu misalkan detergen pada bulan ini untuk itu berapa terus juga untuk misalkan sabun mandi berapa misalkan sabun cuci berapa itu lebih ke data cute aggregation jadi kalian bisa lihat di relaman 110 dan 111 nah itu tadi strategi yang kedua kelima kalian bisa reduce new neural safety ya dari datanya dan yang ketiga strategi yang ketiga adalah dari size-nya gitu dari size datanya jadi lebih kepada data compression data compression itu size-nya jadi byte data-nya itu yang kalian compress namun biasanya ini jarang dipakai oke nah ini pas terakhir yang digunakan dalam data process ini yang sering digunakan yaitu data transformation dan discretization jadi data transformation itu artinya membuat satu function fungsi yang mampu memetakkan keseluruhan value dari suatu atribut ke dalam value lain gitu ya ke dalam value lain dimana value lain itu mampu kalian bisa tracing gitu jadi value jadi value lamanya apa lalu ditransformasi ke value barunya gitu nah data transformation itu ada banyak metodnya kalian bisa lakukan smoothing smoothing itu itu kan transformasi data jadi kalian mau remove noise noise yang ada di dalam data atau juga kalian bisa lakukan attribute atau feature construction jadi yang sama kayak tadi ya jadi kalian membuat attribute baru dari beberapa attribute yang tersedia atau kalian bisa lakukan aggregation seperti data cube construction transaction daripada melihat per single transaction nya mungkin akan banyak sekali recordnya record transaksi jual-beli di 1 dk jatuh apa saja mungkin dalam 1 bulan itu bisa 1 juta record gitu ya namun kalau ketika saya aggregasi pada saat perharinya atau per minggunya gitu ya mungkin akan berkurang jadi akan berkurang dari size recordnya itu juga recordnya nah data transformation bisa jadi kalian juga melakukan scaling pada value-nya jadi merubah range dari value-nya kalian bisa gunakan min-max normalization atau z-score normalization atau juga bisa gunakan decimal scaling nah untuk diskretisasi kalian bisa gunakan konsep kreatif ya ini contohnya min-max normalization bagaimana misalkan kalian punya variable misalkan ada variable misalkan dengan questionnaire tanyakan jumlah anaknya berapa jumlah anak kan range palingan jumlah anggota rumah tangga paling maksimum berapa sih misalkan dalam satu rumah tangga 10 gitu nah terus kalian combine dengan ada data pengeluaran di rumah tangga itu per bulannya nah pengeluaran itu kan dari sisi value-nya akan bisa sampai jutaan atau bahkan sampai puluhan juta sedangkan tadi anggota rumah tangga itu varinya digitnya sampai dua digit saja gitu kan 10 15 kayak banyak pengajunya gitu ya nah tentu ketika kalian mengolah yang satunya datanya hanya dua digit yang satunya bisa sampai puluhan juta ketika kalian mengolah pasti ada efek dari perbedaan range tadi perbedaan range dan perbedaan apa sisanya setelah nah sehingga yang tadi yang pengeluaran tadi ini kalian bisa lakukan min-max normalization sehingga perbedaan dengan rumah tangga dari sisi ininya ya dari sisi kalinya itu tidak jauh gitu berbeda nah min-max normalization artinya nilai bagaimana mendapatkan nilai baru nilai baru adalah nilai yang asli dikurangi dengan minimum nilai-minimum dari karyawan tersebut dibagi dengan maksimum dikurangi dengan minimumnya misalkan saya mau petakan nih range income dari 12.000 sampai 98.000 saya mau normalize dari 0 sampai 1 berarti kalau saya misalkan income-nya dari 3.000 maka kita petakan ini dikurangi 12.000 dibagi 98.000 dikurangi 12.000 dapatlah 0,716 jadi maksimum nilainya itu 1 minum nilainya 0 atau kalian juga bisa gunakan Z-score Z-score normalization jadi kalian hitung dulu maka nilai baru adalah nilainya sendiri dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan standar deviasinya misalkan rata-ratanya 54.000 standar deviasinya adalah 16.000 maka nilai barunya adalah 73.000 misalkan dari dikurangi 54.000 dibagi dengan persibu atau bisa juga saya ribet menghitung standar deviasi saya bisa gunakan misalkan decimal scaling jadi kalian bagi per misalkan persibu atau dibagi perspul atau dibagi perseratus jadi nilai asli dibagi dengan 10 maka perseratus ya nah atau bisa juga kalian lakukan deskripsasi misalkan kita masih ingat ya masih ingat bahwa atribut itu punya beberapa tipe misalkan nominal nominal itu misalkan warna atau misalkan pekerjaan pekerjaan itu juga nominal kan misalkan ada dosen ada misalkan dokter apapun yang lain atau juga tipe lain ada ordinal sifatnya berurut ya punya urutannya lalu numerik nah biasanya deskripsasi itu adalah kalian membagi rentang rentang dari atribut yang sifatnya numerik tadi yang sifatnya kontinus menjadi beberapa interval nah interval label ini bisa digunakan untuk mereplace nilai yang sebenarnya jadi kalian bisa lakukan reduce dengan cara melakukan diskretisasi jadi yang awalnya itu adalah range dengan bentuk range ya kalian dibuat dengan bentuk nominal seperti itu nah bagaimana sih melakukan data diskretisasi banyak makadanya ya misalkan kalian lakukan binding atau kalian melakukan histogram analisis atau juga kalian bisa pakai constraint analisis atau decision tree nanti untuk constraint decision tree ini masih kita ajari lebih detail gitu ya nah simple discretization itu misalkan pakai equal width kalian partisi partisi ke dalam beberapa bin beberapa wadah gitu kan seperti kayak bentuk ya seperti histogram lah seperti kalian membuat histogram kalian partisi dengan width yang sama gitu ya nanti nilai yang baru gitu ya nilai yang baru itu adalah dengan width nya dengan kekentuan width itu biasanya adalah A itu adalah nilai rendah terus juga D itu nilai tinggi width itu biasanya maksimum kurangi minimum bagiannya atau equal depth kalian bagi data padi menjadi beberapa bin dimana bin itu frekuensi yang sama jadi tingginya sama width yang beda gitu nah contohnya disini kalian gunakan misalkan awalnya datanya itu adalah 489 15 21 21 24 25 26 28 29 34 supaya kalian bisa lakukan ini penyederhanaan gitu ya kita gunakan provision equal frequency anggit pertama frekuensinya ya frekuensinya berarti kalau satu wadah isinya 4 maka wadah yang lain isinya juga 4 4 8 9 15 21 21 24 25 26 28 29 34 kalian lakukan smoothing misalkan saya smoothing jadi 48 9 15 ini sebalik semua dengan ini 559 terus yang kedua dengan 23 23 yang ketiga 25 26 28 26 28 29 34 saya gantikan dengan 29 atau misalkan kita gunakan dengan pin boundary-nya jadi misalkan kita pakai nilai minimum maksimum 4 8 9 15 berarti 4 saya pindahkan saya ganti menjadi 4 8 lebih mendekati 4 maka saya ganti 4 9 saya ganti 4 15 21 saya ganti 21 21 saya ganti 21 24 saya ganti ke 25 mereka seperti ini jadi menggunakan boundary dari binnya tersebut contohnya equal melakukan diskretisasi dengan training atau dengan clustering ini dan kita lihat ini clustering juga bisa digunakan untuk intinya clustering itu kan membagi-bagi menjadi beberapa pak visi sama seperti concept training atau kalian bisa juga gunakan diskretisasi dengan klasifikasi dan correlation analysis ini nanti kita skip nanti akan kita pelajari lebih lanjut di dalam decision training di supervisor ini contohnya transformasi ya tadi bisa juga kalian gunakan hirarki konsep jadi hirarki konsep itu adalah kalian mengatur data itu ke dalam hirarki konsep jadi hirarki konsep itu seperti misalkan misalkan wilayah di Indonesia wilayah Indonesia kan berhirarki mulai dari negara negara nanti turun ke provinsi provinsi turun ke kabupaten kota kabupaten kota turun lagi nanti kesamatan kesamatan turun ke kuraha kuraha turun lagi ke rw rw turun nanti krt itu kan hirarki ya ini sama konsepnya seperti ini jadi kita kita melakukan pengurangan data reduce data dengan secara recursive dan mereplace-nya dengan level konsep misalkan untuk usia usia daripada kita isi dengan beragam gitu ya dari 0 sampai 100 mungkin gitu ya sampai 100 ya sudah kita pakai ini saja pengelompokan misalkan oke 0 sampai 1 tahun kita kategorikan bayi nanti dari 1 sampai 5 kita kategorikan berita secara hirarki jadi dari 6 sampai misalkan 12 kita kategorikan yaut nanti dari 12 sampai 19 kita kategorikan 16 secara hirarki misalkan kita mau melakukan distributasi daripada menyebutkan semua wilayah kita misalkan seperti ini district district itu lebih kecil cakupannya dari city dari kota lebih kecil dari cakupannya dari state negara bagian lebih kecil lebih kecil dari country ya yang tadi saya jelaskan nah misalkan kita punya value nih value-nya adalah oke kelapa dua wetan misalkan atau sama kan deh misalkan siapkan negara terus ceracas terus cipayung daripada kita isikan dengan sekali yang beragam kita isi saja Jakarta Timur ini misalkan disini urbana cente dan cikgu kita isi saja tiga ini kita kita isi dengan ginawini seperti itu jadi konsepnya hierarchy misalkan sehingga dengan konsep hierarchy ini sudah pasti akan meregistratanya ya awalnya itu value kita itu adalah kita punya variable strip bu variable strip nanti kalian pasti mendapatkan menjalan yang sangat beragam misalkan sampai 674.339 sebenarnya nama stripnya juga tidak informatif tapi sayang kalau tidak dipakai ya sudah kita kompok kita lakukan transformasi saja jangan kita pakai strip tapi kita bagi ke area lebih luas lagi gitu lebih jauh-jauh oh ternyata strip ini ada di pokok ini oh ternyata strip ini ada di pokok ini secara otomatis akan meregist jumlah datanya yang oleh 674.000 isian nanti hanya ada 3.500 isian saja oh ternyata dianggap masih besar kita ubah menjadi province atau negara bagian misalkan kita province itu palingan maksimum misalkan 365 distinct value atau masih dirasa kurangnya kita tergantung dari level bagaimana kalian mau memining datanya menganalisis datanya misalkan oh data transaksi per hari per jamnya sangat banyak gitu bisa sampai ratusan bisa sampai puluhan juta record sudah diagregasikan saja per hari kalau per hari masih banyak agregasikan lagi per bulan per bulan masih banyak per kuartal atau per tahun seperti itu ya ini tadi jadi hari ini kita sudah belajar apa saja ukuran dari kualitas data lalu bagian nama ukuran data klinik mengusikan data dari mungis lalu juga akunannya berikut tekniknya yang digunakan untuk ukuran kreisi data dengan cara mengidentifikasi identitas pesan kualitas menggelangkan redundansi mendapatkan konsistensi dan juga tentu di dalam data preprocessing kalian butuh data production kalau kalian pernah dengan variable yang sangat banyak dimensi yang sangat banyak gitu ya dan juga perlu dilakukan data transformation seperti normalisasi atau itu diskriminasi demikian untuk data preprocessing silakan kembali dibaca bukunya di part 3 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih